Sampai saat ini banyak kegiatan organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Batanghari yang tidak berjalan dengan maksimal. Tidak maksimalnya kegiatan OPD tersebut disebabkan oleh keterlambatan turunnya dokumen penggunaan anggaran atau DPA. Keterlambatan turunnya dokumen penggunaan anggaran DPA di lingkup Pemkap Batanghari menjadi persoalan yang cukup serius. Bahkan kondisi ini memicu terhambatnya sejumlah kegiatan yang ada di setiap OPD. Bahkan di dalam triwulan pertama pada tahun anggaran 2018 ini masih belum tampak jelas kegiatan dari setiap OPD yang berjalan efektif. Sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada. Terkait persoalan ini Sekda Batanghari Bahtiar membenarkan bahwa sejumlah kegiatan di OPD Batanghari terhambat. Selanjutnya Bahtiar mengatakan lambatnya DPA tersebut turun disebabkan oleh proses pengajuan DPA dari OPD terkait. Sehingga kondisi inilah yang memicu terhadap belum turunnya DPA tersebut. Nah ini sebetulnya tidak ada selama, karena masing-masing OPD itu yang cepat menguruskannya ke BKD. Tidak ada semestinya di OPD itu sudah selesai. Kalau ada keluhan itu salah dari pada SKPD, OPD itu sendiri. Kan sudah langsung di sana. Di OPD kemarin sudah selesai semua. Dan sudah harus turun ke OPD masing-masing. Sudah, tinggal ada yang lambat, ada yang menunggu-tungguan. Sementara anggota DPRD Batanghari menegaskan agar pemerintah dapat sesegera mungkin mempercepat proses DPA. Pasalnya jika ini tidak segera terrealisasi, akan berpengaruh terhadap kinerja perangkan daerah. Dari sisi kami, itu kan sudah selesai kalau ketuk balungnya di DPR. Nah proses sekarang mungkin ada mitrasi. Nah proses sekarang ada mitrasi, saya pikir ini sudah bulan Februari. Sudah turun pertama mau masuk ke turun kedua. Nah harusnya sekarang ini harus selesai. Mohon cepat direalisasikan segera. Karena kasihan OPD-OPD yang menunggu ini kegiatan di internalnya. Terima kasih telah menonton!